Intro Halo Football Lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Intro Arema FC semakin matang dalam persiapan mereka menyambut gelaran Liga 1 2021 yang akan bergulir Juli mendatang. Sejumlah laga uji coba sudah dilakukan Arema FC termasuk mengalahkan Rans Cilogon FC 6-2 pada minggu 6 Juni 2021. Selain evaluasi yang dilakukan Coach Eduardo Almeida, Arema FC juga menyasar sejumlah nama untuk menjadi amunisi baru klub kesayangan Aremania ini. Masuknya Crazy Rich asal Malang Gilang Pramana, nampaknya membuat Singo Eden bakal jorjoran dalam mendatangkan pemain. Intro Kabarnya, klub yang pernah menjuarai ISL 2009-2010 ini menyasar sejumlah nama pemain berlabelkan Timnas Indonesia. Singo Eden sudah mengantongi daftar list pemain bidikannya yang kini masih membela Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Intro Singo Eden saat ini memang memiliki sejumlah pemain berlabelkan Timnas. Di antaranya ialah M Ravli dan Kus Hedia Hariyudo. Saya pikir Arema ini tim yang bagus. Tentu saja, kami ingin mendatangkan pemain bagus pula. Kalau pemain ini tidak bagus, bagaimana mungkin ada di Timnas? Tegasnya. Seiring keinginan Arema FC mendatangkan pemain baru dari skuad Asuhan Shintayong, beberapa nama mulai dikaitkan bakal bergabung dengan Singo Eden. Satu di antaranya ialah Egy Maulana Fikri. Bukannya tanpa alasan mengapa mesinya Indonesia ini dikait-kaitkan dengan klub yang bermarkas di stadion Kanjur Ruhan ini. Bahkan, kabarnya Arema akan bernegosiasi dengan sang pemain setelah Timnas Indonesia kembali dari Uni Emirat Arab. Terima kasih telah menonton!